selamat menikmati yang kita gunakan adalah sebuah kapasitor nonpolarity yang nilainya kapasitasnya 200 mikrofarad dengan tegangan kerjanya 265V AC 50Hz pertama-tama kita pasang kedua kapasitor mencari kita tepaskan kabel kita masukkan ke lubang kutubnya kita berikan nanti terperkuat dengan timah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya sekarang kabel sebelahnya sudah kita solder di kutub komponennya di kutub kompositor kemudian kita kasih kabel lagi kemudian kutub sebelahnya lagi ini boleh kita balik-balik ya sahabat karena sebabnya nonpolarity lain dengan elko ada kutub plus dan minus atau ganti oke sekarang kita kasih kabel lagi supaya dia nempel dengan kuat ya teman-teman teman-teman sahabat sekali oke selanjutnya komponen kapasitor ini nanti akan kita pasang di colokan listrik ke piting listrik di kamar saya ya oke saya ikat dulu ya oke oke sahabat itu sekalian selanjutnya kita ukur dulu hasil penyambungan dengan timah tadi hasil saudara pada sudah penyambung sudah terhubung dengan sempurna kita gunakan alat tester multi tester mana switchnya kita posisikan ke posisi yang bisa menimbulkan gajar alarm ya yang menandakan kabelnya terhubung akhirnya ya sahabat sekarang sekarang mari kita ukur kabelnya sudah nyambung atau belum tetap kepas dulu ya selamat sekalian sekarang kita ukur di masing-masing kabel di pangkal bunyi berarti nyambung sekarang kita ukur ke kutub sebelah kirinya ya sudah nyambung dengan sempurna ya sahabat ikuti kapal sebelah kiri kemudian kita ukur tiga hasil nyambungan dengan solder apakah sudah terhubung dengan sempurna oke bunyi suatnya sudah terhubung dengan sempurna ya sekalian produknya kita menuju ke lokasi untuk gimana kita akan pasangkan di pitting listrik ya telepon listrik supaya dapat menghemat arus alat berdaya listrik oke kita cut dulu ya sahabat baiklah sahabat hidup sekalian selanjutnya kita akan pasangkan alat menghemat listrik ini ke 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 CC listrik yaitu extension kapal listrik ya sutra pertama kita buka dulu bautnya pen lima tau And all bang. kita lepaskan dulu kabelnya repeatingnya kita cukup lepaskan yang sebelah saja ya sahabat itu karena nanti kita hubungkan seri antara alat menghemat daya listrik sebuah kapasitor Zotlon Polar SD dengan sebelah kabel yang dari piting listrik ya kita lepaskan dulu juga kita kenalkan dulu baut menencang selamat menikmati oke sahabat sekali ya alat ini kita hubungkan seri kita potong dulu supaya tidak terlalu panjang ya kita potong dulu gunakan ditang potong kemudian kita kupas kabel dengan ditang untuk pengupas kulit kabel kita perlintir kemudian kita pasang di piting listrik lebih sebentar ya sahabat kita hidupkan dengan dulu lampu kewanan ya kita terang semuanya lebih terang oke sekarang kabel sebelahnya kita copot dari ujung piting listrik kemudian kita pasangkan kita lipat 2 biar agak seret maksudnya di lubang piting listrik kita kencangkan kemudian oke selamat menikmati ya sahabat kemudian yang sebelahnya lagi kita sambungkan dengan ujung kabel sebelahnya daripada alat ini ya alat menghemat daya di sini oke kita potong dulu kabelnya karena terlalu panjang oke dan kita pukas alat tangan ngopas kabel kita pinter-pinter dulu selabut kebaganya dan kita sambungkan ke sebelahnya ya sahabat kabel listrik yang sebelahnya kalau yang merah ini kita anggap pasunya atau apinya sebelahnya sebelahnya adalah netralnya ya sahabat kita sambungkan sambung dengan kunjung kabel yang kita potong kapasitor yang sebelahnya ya kemudian supaya dia lebih aman kita bungkus dengan isolasi listrik ya sampai sekali ya kita amankan bungkus dengan isolasi listrik yang terlihat yang terlihat supaya aman tidak jadi konsil ya sahabat selanjutnya kita pasang kita berikan kembali ke pitting listriknya ya kita pasang kembali penjepitnya supaya posisi kabel yang kuat penjepitnya penjepit jambing selanjutnya selanjutnya yang terlihat selamat menikmati 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 kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dengan tangan selamat menikmati 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 daya kemudian kita colokkan ke alat menghemat daya sahabat ya oke kipas nyala ya sahabat ya kipas nyala ya kipas nyala oke kelihatan ya nah jadi berdasarkan pengalaman alat ini bisa menghemat arus listrik dengan demikian bisa menghemat daya listrik karena daya listrik itu adalah rumusnya tegangan kali harus ya sahabat mohon maaf saya tidak punya water meter ya sahabat tapi berdasarkan pengalaman kita bisa menghemat pemakaian daya listrik oke sahabat sampai disini dulu ya video kita kali ini terakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati